Asyukur teman-teman, hari kita mau main game Sakura ya Ih, Mio sama Atom sama Atom gak mau main sama kakak Yuta Kakak Yuta kan miskin, kakak Yuta gak punya uang untuk beli jajan Iya, gak mau temenan sama Yuta lagi Maunya sama Mio, anak orang kaya Mio lebih kaya, Mio banyak uangnya Gak kayak kamu Yuta, kamu miskin, gak boleh main Yaudah Atom, Atom, ayo cabut Tinggalin aja tuh si miskin Aku gak mau punya kakak miskin kayak gitu Hah, ayo gak mau main aku sama Yuta Ayo kita naik mobil Punya aku Ya, Mio, kamu jauh lebih kaya daripada Yuta Ya dong, namanya aku gitu loh, gak kaya kakakku Eh, mari kita shopping, aku yang teraktir Wah, kita peralatan dulu Oh, Mio, atau Matam gak mau temenan sama aku lagi Kenapa ya, mereka gak mau temenan sama aku lagi Padahal kan aku cuma gak punya uang Aku cuma punya sepeda ini doang Aku sedih banget, aku ditinggal teman-temanku Oh, Mio jahat banget sih sama aku Hah, Mio, aku gak mau banget sama Mio Awas aja kalau aku udah sukses dan kaya Gimana sih, Mio, malah aja teman-teman untuk tidak temenan sama aku Kan aku juga butuh teman Tapi aku sepedaan sampai sini malahan Gak apa-apa deh Aduh, tapi aku mending pergi ke bukit itu aja Kan aku sendirian, gak punya teman Barangkali aku punya teman disana Cari aja Hah, apa itu? Kok kayaknya bersinar banget ya Aku pergi ke sana deh Barangkali itu sesuatu yang mengeluarkan keajaiban Bisa mengubah aku jadi punya teman Atau jangan-jangan itu botol minuman Iya, itu botol minuman Wah, aku kira keajaiban Nyatanya botol minuman doang Tapi kok kotor banget ya Aku gelap ah Aku bersihkan dulu botolnya Barangkali isinya minuman yang enak Aku bisa minum minumannya Gasa, gasa, gasa Hah, kenapa ada hasap disini Hasapnya hilang Loh, kamu siap Aku ada lagi Yang terperangkap bertahun-tahun Di botol lama ini Kamu terperangkap di dalam botol ini Pantesan bercahaya Aku sepertahun-tahun lalu Tinggal di dalam botol ini sendirian Karena kamu sudah menyelamatkanku Aku akan berikan kamu permintaan Apa saja yang kamu inginkan Di atas aku kamu Hah, kamu siapa dulu Aku ada Om Jin Kamu bisa panggil aku Om Jin Sekarang kamu mau minta apa Aku akan berikan seluanya kepadanya Hah, ini beneran Iya, beneran Aku tidak bohong Cepat, kamu mau berikan apa Biar membuktikan dulu Aku mau minta ayam goreng Tunggu sebentar Abra-abra kadabra Abra-abra kadabra Wah Oh, beneran ayam goreng Ya, itu ayam goreng untuk kamu Kemalian bisa ayam kan Ayam kepad makanan Oh, ini beneran Ini bisa dimakan Coba aku makan Oh, rasanya beneran ayam goreng Aku beneran tidak percaya Oh, sekarang aku minta uang Seratus triliun Oke, abra kadabra Salah di sini Oh, ini beneran uang Kalau beneran uang Aku bisa kaya Oh Ya, itu beneran uang Itu beneran uang Kamu Oh, ini beneran Uang Iya dong, ini beneran uang Om Jin Aku mau minta satu Rumah Aku mau minta rumah Tak gampang baik Ini misal Labra Oh, ini beneran rumah Wah, ini rumah Ini beneran rumah Om, nanti ini bukan rumah Ya, itu beneran rumah kamu Maka barusan muncul rumahnya Coba aku lihat ke dalam ya Rumahnya lumayan bagus Perasaan di sini Ada rumah Kok bisa ada rumah di sini Wih, ada TV-nya Wah Rumahnya bener-bener keren Kamar mandi Dan ini lengkap banget Bener deh Ada dapur Dan bisa naik tangga juga Di sini ada pajangan yang keren-keren Dan mahal-mahal Kamar yang ini paling besar Paling gede Dan paling estetik Ini kasur yang indah Eh, itu betap kan Wah, ini juga ada balkon Astaga Ini kolam renang Ah, bagus banget Makasih ya Om Jin Ya ampun Uangnya Aku minta tolong dong Om Jin Untuk uangnya dipindah ke sini Oke, gampang Bim salami Oh, Om Jin Beneran deh Om Jin Aku bakal jadi kaya banget Oh, iya Om Jin Aku boleh gak minta baju yang megah dan mewah Baju yang mewah Oke, gampang Bim salami Abracadabra Abracadabra Ini beneran Aku pakai baju ini Bajunya bagus dan pas banget Hah, aku jadi ganteng Wah, makasih Om Jin Oh, iya sama-sama Aku terbang Kamu mau minta apa lagi, ha? Hah, ini mah udah banyak banget Apa ya yang kurang ya? Tapi gak ada yang kurang Ini beneran Ini beneran Sangat keren banget Oh Silahkan minta sesuatu Minta mobil Mobil taksi aja coba Oke, Bim salami Ini dia Mobil taksi Oh, ini beneran mobil taksi Keren banget Mobil listrik juga Wih Wih Lampunya bersinar sekali Oh, ini mah keren Gak kalah keren ini Wih Itu ada parkirannya ya Om Jin Ada Di depan situ doang Parkirannya Kamu masuk Berapa banyak Semua banyak Coba Om Jin Dua lagi Oke, Bim salami Obro Obro Wah, itu beneran mobil Coba kuliah dari depan Oh, iya Itu beneran mobil Uangnya aku pindah ke dalam ya Uangnya banyak banget Om Jin Kamu mau minta apa lagi Banyak hal yang bisa Berikan kepada Om Minta apa lagi ya Tapi ini aja udah banyak banget Menurut aku Yaudah Om Jin Aku minta pembantu Tiba-tiba muncul wanita Dari belakangku Tante siapa? Aku adalah pembantumu Aku dibayar untuk menjadi pembantumu Aku sekarang menjadi pembantumu Dek Oh, aku punya pembantu Beneran nih Beneran dong Oh, aku punya pembantu Selamat ya Dek ya Oh, iya Ya ampun Aku sudah punya pembantu sekarang Yang selalu melayani aku Coba aku minta Bodegar sekarang Bodegar berapa? Dua aja Bim salami Abro Kada Abro Oh, tiba-tiba muncul Kami adalah Bodegarmu Sekarang kami akan menjaga kamu kemana-mana Agar tetap aman Aku kayak presiden aja Dijagain Bodegar Oh, yaudah Yaudah Om Jin Aku terima kasih banyak ya Om Jin Yaudah aku harus pergi ke dunia aku Yaudah Dadah ya Dadah Om Jin Selamat menikmati apa yang aku berni Dadah deh Oh, dada banget Om Jin Oh, Bodegar ku Oh, iya Dek Kamu mau apa? Aku akan Beneran aku jadi Sultan Yeay Aku jadi Sultan Yeay Aku sudah tidak jadi miskin lagi Aku sudah jadi kaya sekarang Kaya banget Andai aku tidak bertemu botol itu Tidak mungkin aku jadi seperti ini Hahaha Iya, udah shopping-shopping ya kita ya Habis shopping-shopping Kita mau pergi kemana nih Gak tahu Terserah kamu Mio Oh, ya Tadi Barang-barangnya aku taruh di bagian Anu ya Apa namanya itu Bagasi mobil Kan ini mobil pribadi aku Cik Adi ada bagasinya lah Mio beneran orang kaya Mio beneran anak orang kaya Iya dong Jelas Daripada kakakku Anak orang kaya Tapi dia Gak pernah Punya uang Sepeser pun Gak kaya aku Yuta dimana? Yuta dimana? Aku gak tahu Yuta dimana Ayo Kita mau pergi ke Tanah hutan nih Kita mau ke Anu Tempat Satewakyu Hah? Tempat Satewakyu dimana? Satewakyu dimana ya? Pokoknya ada deh Tempat Wakyu-wakyu gitu Kita bisa makan-makan Di restoran Wakyu itu Aku deh yang bayarin Aku kan orang kaya Secara dong Mio anak orang kaya banget Mio anak orang kaya banget Sudah pasti Mio ada anak yang paling kaya ya Jadi Ayo kita pergi ke Wakyu Kita mau makan-makan nih Makan Satewakyu yang paling mahal deh disana Satewakyu yang paling mahal Oh Ih Yuta beneran sultan Bisa teraktir Bisa teraktir Oh iya Aku mau makan apa ya nanti Satewakyu lah Sudah pasti Sekelas Aku masak makan yang lain Oh iya Aku kan punya Satu gepok ini Bisa buat beli Restoran Wakyu itu Aku mau beli Ah restoran Wakyu nya Dan Anu Mbak-mbak-mbak Saya mau beli Restoran Wakyu nya Restoran Wakyu nya Mau dibeli nih Uangnya mana? Tumpah uangnya Hah? Ini mah lebih dari Satewakyu ini Ratusan juta lagi Yaudah deh Boleh deh Kamu ambil Sat Anu Restoran Wakyu ini Oh iya dong Adek kamu mau Namain restoran ini apa? Oh Restoran Wakyu Yuta Wakyu Yuta Oke Restoran Wakyu Yuta Iya Oke aku akan jadi Pelayan disini ya Iya nanti aku bakal gaji Satu bulannya Aku kasih satu triliun Kan aku punya Ratusan triliun disini Aduh Bodigarku Aku capek sekali Iya Kami akan menjaga disini Yaudah Kalian jaga disini ya Tuan Yuta Silahkan masuk Oh iya Aduh Capek sekali aku Tidurku di kamar atas aja Di kamar yang paling mewah Jangan kamar bawah Aduh Sekarang aku sudah punya Restoran sendiri Dan aku adalah bos Yang memiliki restoran itu Restoran Yuta Wakyu Sekarang waktu aku beristirahat Tidur Ayo 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 Kita mau pergi kemana ya Kita cari ya Restoran Wakyu Biasanya ada disekitar sini Dekat sama kantor polisi Biasanya Kita cari-cari aja ya Semoga aja ketemu ya Restorannya Biasanya dekat-dekat sini lah Wuih Kita cari Aaaa Ya ampun Ya ampun Mie malah jatuhkan diri Hah Dimana ya Restorannya Perasaan Mie ada tau deh Restorannya itu di sebelah sini Hah Itu ya kayaknya ya Oh Iya Itu kayaknya ya Loh Itu kok ada rumah Perasaan Kemarin-kemarin Aku kesitu Gak ada rumah deh Iya Kenapa bisa ada rumah Aduh rumahnya megah banget lagi Hah Rumah siapa itu Yaudah lah Gak pentingin sih aku Mending kita masuk Dan beli Makanan Wakyunya Ayatom Matam Kita makan Wakyu Makan Wakyu Selamat datang Di toko Yuta Wakyu Hah Yuta Wakyu Ini tokonya siapa yang punya Ini adalah Adik anak kecil Yang bernama Yuta Dia membayar aku Dengan uang yang sangat banyak Ya sudah Silahkan masuk Hah Yuta Dia tinggal dimana Di rumah sebelah itu Yang gede itu Yang megah itu Dia membayarku Sangat banyak Dia membayarku Satu triliun Untuk Wakyu ini Hah Masa ini punya Yuta Tuan Yuta Ini ada Ada tiga Silahkan masuk Ini adalah rumah Tuan Yuta Tuan Yuta Itu juga punyaku Kamu boleh makan gratis di sana Kakak Kamu Aku yang punya Kamu yang punya Kamu benaran jadi sultan Subscribe Bye 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 bye